Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa guys Perang Dunia 2 yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 adalah konflik global yang dipicu oleh sejumlah faktor kompleks termasuk ambisi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler yakni ambisi ekspansionis Jerman yang dimanifestasikan dalam kebijakan aneksasi wilayah dan perluasan kekuasaan di Eropa menjadi salah satu penyebab konflik Namun tidak selamanya tiap keinginan itu tercapai Pada akhirnya, semua impian Jerman Nazi kandas karena perlawanan sekutu meskipun mereka memiliki teknologi militer yang canggih Apa faktor penyebab kekalahan Jerman? Berikut seputar faktor utama yang menyebabkan kekalahan Jerman Nazi versi catatan istimewa Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini Terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa Yang pertama, Perang Total Jerman Nazi terlibat dalam Perang Total melawan sejumlah negara besar selama Perang Dunia Rua Pada awal Perang, Jerman berhasil menguasai sebagian besar Eropa dengan cepat Termasuk Perancis, Belgia dan sebagian besar negara Eropa Timur Namun, mereka kemudian terjepit di dua front setelah Uni Soviet dan Amerika Serikat bergabung dalam Perang Front Timur melibatkan pertempuran sengit antara Jerman dan Uni Soviet Meskipun Jerman awalnya mencapai kemajuan yang signifikan Uni Soviet berhasil membalikkan keadaan dan melancarkan serangan balik yang kuat Seperti pertempuran Stalingrad Pertempuran ini menjadi titik balik dalam Perang dan mengakibatkan kekalahan besar bagi Jerman Sementara itu, di front barat, Jerman menghadapi pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis Pasukan sekutu melancarkan serangan dari berbagai arah, termasuk pendaratan di Normandia pada D-Day Meskipun Jerman melakukan perlawanan sengit, mereka akhirnya tidak mampu menghadapi kekuatan gabungan pasukan sekutu Terjepit di dua front ini, membebani sumber daya Jerman secara signifikan Mereka harus membagi pasukan dan peralatan mereka antara front timur dan front barat Yang mengurangi kemampuan mereka untuk melawan dengan efektif Selain itu, perang total ini juga mempengaruhi industri dan ekonomi Jerman Yang semakin terbebani dengan kebutuhan perang yang meningkat Akhirnya, tekanan dari dua front ini berkontribusi pada kekalahan Jerman Nazi dalam Perang Dunia II Yang kedua, sumber daya terbatas Jerman Nazi memang memiliki keunggulan teknologi militer pada saat itu Terutama dalam hal tank, pesawat tempur, dan senjata baru seperti roket V-2 Namun mereka menghadapi keterbatasan dalam beberapa bidang berikut ini Pertama, dalam hal sumber daya manusia Jerman Nazi mengalami kesulitan karena perang yang melibatkan banyak negara dan front yang luas Mereka harus memobilisasi dan melatih jumlah besar personel militer Sementara sumber daya manusia mereka terbatas Selain itu, kebijakan rasial Nazi menghalangi mereka untuk memanfaatkan potensi penuh dari populasi mereka sendiri Dengan mengecualikan atau menganiaya kelompok-kelompok tertentu Kedua, dalam hal logistik Jerman Nazi menghadapi tantangan besar karena mereka harus memasok pasukan mereka di berbagai front yang tersebar di seluruh Eropa Jaringan transportasi dan pasukan mereka seringkali kurang efesien Terutama ketika mereka harus menghadapi serangan dari pasukan sekutu yang lebih besar dan lebih terorganisir Ketiga, dalam hal industri Meskipun Jerman mempunyai beberapa perusahaan industri yang kuat Mereka tidak memiliki kapasitas produksi yang sebanding dengan musuh-musuh mereka Terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet Jerman Nazi juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan produksi industri mereka Karena serangan udara sekutu yang menghancurkan pabrik dan infrastruktur mereka Meskipun memiliki keunggulan teknologi militer Keterbatasan dalam sumber daya manusia, logistik dan industri menjadi faktor penting Yang mempengaruhi kemampuan perang Jerman Nazi dalam jangka panjang Hal ini berkontribusi pada kekalahan mereka dalam Perang Dunia II Yang ketiga, logistik dan pasokan Logistik dan pasokan memainkan peran krusial dalam setiap konflik militer Termasuk Perang Dunia II Jerman menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pasokan mereka selama perang Selama operasi Barbarossa, serangan Udi Soviet terhadap Jerman Pasokan menjadi masalah yang signifikan bagi Jerman Mereka harus menghadapi jarak yang jauh dan medan yang sulit Termasuk iklim yang keras di Rusia Jerman harus mengirimkan pasokan melalui jalur darat yang panjang dan rentan terhadap serangan Partisan dan serangan udara Soviet Front yang panjang juga membebani pasokan Jerman Mereka harus mengirimkan pasokan ke berbagai front pertempuran yang terbentang dari Laut Baltik hingga Laut Hitam Ini membutuhkan upaya logistik yang besar untuk memastikan pasokan terus berjalan ke pasokan Jerman yang tersebar di seluruh front Meskipun Jerman memiliki sistem logistik yang efisien, tantangan jarak yang jauh dan perang yang berkepanjangan membuat pasokan mereka terhambat Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk mempertahankan dan memperluas wilayah yang mereka kuasai Operasi Barbarossa juga memperlihatkan pentingnya logistik yang kuat dalam perang Uni Soviet, meskipun menghadapi serangan awal yang menghancurkan Mampu memanfaatkan keunggulan logistik mereka untuk membalikan keadaan dan mengusir pasokan Jerman dari wilayah Soviet Dalam perang manapun, logistik dan pasokan yang efisien adalah faktor penting dalam mempertahankan kekuatan militer Tantangan jarak yang jauh dan perang yang berkepanjangan dapat membebani pasokan Dan kemampuan untuk mengatasi tantangan ini dapat menjadi faktor penentu dalam hasil perang Yang keempat, Keterlibatan Amerika Serikat Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor pada Desember 1941 sangat signifikan Serangan tersebut menyebabkan Amerika Serikat secara resmi memasuki perang dan bergabung dengan sekutu Yang sebelumnya terdiri dari Britania Raya, Uni Soviet, dan negara-negara lain yang melawan blok poros Yang dipimpin oleh Jerman Nazi, Italia Fasis, dan Jepang Keterlibatan Amerika Serikat memberikan tambahan sumber daya dan kekuatan ekonomi yang sangat besar bagi sekutu Amerika Serikat memiliki industri yang kuat dan mampu memproduksi persenjataan, peralatan, dan pasokan perang dalam jumlah besar Selain itu, Amerika Serikat juga menyediakan dukungan finansial dan logistik yang penting bagi sekutu Keterlibatan Amerika Serikat juga membawa perubahan strategis dalam perang Pasukan Amerika Serikat berperan dalam kampanye militer di Eropa dan Pasifik Membantu membalikan keadaan dan akhirnya mengalahkan blok poros Kemenangan sekutu dalam perang dunia dua tidak akan mungkin tercapai tanpa kontribusi yang signifikan dari Amerika Serikat Yang kelima, keputusan militer yang salah Invasi Jerman ke Uni Soviet dalam operasi Barbarossa pada tahun 1941 Dapat dianggap sebagai salah satu keputusan militer yang salah Meskipun operasi ini awalnya berhasil dengan cepat menguasai sebagian besar wilayah Uni Soviet Keputusan untuk melancarkan invasi ini memiliki beberapa kelemahan strategis yang signifikan Yaitu, pertama, Jerman tidak memperhitungkan faktor cuaca yang buruk di front timur Musim dingin yang parah memperlambat pergerakan pasukan Jerman dan mempersulit pasukan logistik Pasukan Jerman tidak siap untuk menghadapi kondisi yang keras ini Dan banyak pasukan mereka terjebak dalam medan yang membeku Mengakibatkan kerugian besar dan kelelahan yang signifikan Kedua, Jerman tidak memperhitungkan kekuatan dan ketahanan Uni Soviet Mereka menganggap bahwa invasi ini akan berlangsung dengan cepat dan Uni Soviet akan runtuh dengan mudah Namun, pasukan Uni Soviet ternyata jauh lebih kuat dan tahan lama daripada yang diperkirakan Pasukan Soviet melakukan perlawanan gigih dan menggunakan taktik perang gerilya yang efektif Yang mengakibatkan kerugian besar bagi pasukan Jerman Ketiga, invasi ini juga memperpanjang garis pasukan Jerman yang sudah terlalu panjang Pasukan Jerman harus menghadapi tantangan logistik yang besar untuk mempertahankan pasukan mereka ke midan perang yang jauh Hal ini mengakibatkan kekurangan pasukan dan peralatan yang signifikan Mempengaruhi kemampuan mereka untuk melanjutkan serangan dengan efektif Keputusan untuk melancarkan operasi Barbarossa adalah salah satu contoh keputusan militer yang ambisius namun keliru Keputusan ini memiliki konsekuensi yang serius bagi Jerman dan berperan dalam pembalikan keberuntungan perang di Front Timur selama Perang Dunia II Yang keenam, Perlawanan Kuat dari Sekutu Sekutu, terutama Uni Soviet, menunjukkan perlawanan yang sangat kuat dan bersatu dalam melawan Jerman Nazi selama Perang Dunia II Uni Soviet adalah negara yang paling terlibat dalam perang melawan Jerman Nazi Dan mereka menderita kerugian besar dalam upaya mereka untuk menghentikan penyebaran Jerman Nazi di Eropa Tibur Uni Soviet berhasil memobilisasi sumber daya manusia dan industri mereka untuk melawan Jerman Nazi Mereka melancarkan serangan balik yang signifikan pada pertempuran Stalingrad pada tahun 1942 sampai 1943 Yang dianggap sebagai titik balik dalam perang Serangan ini mengakibatkan kekalahan besar bagi Jerman Nazi dan memaksa mereka untuk mundur Selain itu, Sekutu Barat juga memberikan dukungan penting kepada Uni Soviet dalam bentuk pasokan logistik, senjata, dan bantuan finansial Pasukan Sekutu Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada Juga berperan dalam membebaskan Eropa Barat dari pendudukan Jerman Nazi dengan melancarkan serangan di Front Barat Pelawanan kuat dan bersatu dari Sekutu, terutama Uni Soviet, merupakan faktor penting dalam mengakhiri kekuasaan Jerman Nazi dan memenangkan perang dunia dua Yang ketujuh, faktor politik dan ekonomi Faktor politik dan ekonomi memainkan peran penting dalam kemampuan rezim Nazi dalam perang Berikut adalah beberapa masalah politik dan ekonomi internal yang kompleks yang mempengaruhi mereka Pertama dalam masalah politik Adolf Hitler dan Partai Nazi Mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dengan menghilangkan oposisi politik dan mengendalikan lembaga-lembaga negara Ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tanpa hambatan Tetapi juga mengakibatkan kurangnya kontrol dan keseimbangan kekuasaan Selain itu, kebijakan rasial Nazi termasuk penganiayaan terhadap Yahudi dan kelompok minoritas lainnya Mengalihkan sumber daya dan energi dari upaya perang yang lebih efektif Hal ini juga menyebabkan isolasi internasional dan kehilangan dukungan dari beberapa negara Yang kedua, masalah ekonomi Jerman mengalami transformasi ekonomi besar-besaran untuk mempersiapkan perang Sumber daya dan tenaga kerja dialihkan ke industri militer Yang mengurangi produksi barang konsumsi dan meningkatkan inflasi Jerman juga sangat tergantung pada impor sumber daya seperti logam, minyak, dan bahan mentah lainnya Blokade dan intervensi internasional menghambat pasokan ini selama perang Yang lebih buruk lagi, rezim Nazi menggunakan tenaga kerja paksa Termasuk tahanan perang dan tawanan kem konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan industri perang Namun, kondisi kerja yang buruk dan perlakuan kejam terhadap tenaga kerja ini Mengurangi produktivitas dan semangat kerja Kombinasi masalah politik dan ekonomi ini Memengaruhi kemampuan Jerman dalam perang Baik dalam hal sumber daya yang tersedia maupun stabilitas internal Yang diperlukan untuk mengelola perang secara efektif Demikian seputar faktor utama yang menyebabkan kekalahan Jerman Nazi versi catatan istimewa Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kekalahan Jerman Nazi Tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.